selamat datang ke channel berita malaysia kini tv ini untuk kali ini saya ingin kongsikan satu kebahasan berita yang saya lihat daripada satu sumber yang mana syahilmih serah pada lembaga disiplin amno buat keputusan syahilmih Yahya satu-satunya ahli Dewan Undangan Negeri Adun Amno yang menyatakan pendirian menyokong kerajaan negeri sahabat ketika ini dan menyerahkan kepada lembaga disiplin parti untuk membuat keputusan berhubung tindakan itu timbalan kota menteri tiga dan ahli parlimen putatan itu berkata beliau sedia berdepan seberang tindakan dan tidak mahu mendahului lembaga disiplin amno dengan melakukan pelakuan ataupun kenyataan yang kurang wajar beliau seorang daripada Adun Amno Sabah yang dipanggil lembaga disiplin untuk membuat pembelaan atas pertuduhan yang telah dinyatakan dan selesai sudah menyatakan pembelaan beliau kita berserah kepada lembaga disiplin amno untuk membuat keputusan jadi kita tunggu katanya kepada pemberita selepas karneval perpaduan perumahan daerah putatan dan juga karneval perpaduan komuniti Gerak Rahman Rahmah Jom Sehat daerah putatan semalam selain daripada Syahilmi yang merupakan Adun Tanjung Keramat empat lagi Adun berpendirian sama telah dipanggil oleh lembaga disiplin amno yaitu Jasni Dayah daripada Adun Pantai Dalit, James Ratib, Sugut, Mohd Arsad, Tempasuk dan juga Yusuf Yaakob Sindumin bagaimanapun Jasni, James dan beberapa ahli yang lain bersama seorang lagi Adun yaitu Hamlin mengumumkan keluar parti dan menyertai parti gegasan rakyat Sabah yaitu gegasan rakyat pada selasa lepas pada 6 Januari lepas pengurusi badan perhubungan amno Sabah yaitu Bung Mokhtar Radin berkata parti itu menarik balik sokongan terhadap kerajaan negeri Sabah dan juga Haji Jinor sebagai ketua menteri ditanya tentang tindakan Adun terbabit yang meninggalkan amno Mas Helmi berkata itu adalah hak mereka namun beliau menganggap keputusan tersebut dibuat bagi mengukuhkan kestabilan politik di Sabah politik yang stabil penting agar pentadbiran dan ajena pembangunan negeri seperti Plan Hala 7 Sabah Maju Jaya dapat dijayakan dengan baik katanya apabila rangkumi kira-kira 20% daripada keseluruhan rakyat Malaysia memperolehi pendapatan pada paras tertentu kumpulan M40 berpendapatan menengah dan juga sederhana serta B40 berpendapatan rendah namun selepas pandemi COVID-19 kumpulan M40 mungkin hanya tinggal 20% yaitu menjadi M20 sederhana karena yang kononnya berpendapatan menengah dan sederhana itu berada di kumpulan B40 jadi kumpulan B40 mungkin sudah menjadi kumpulan B60 oleh itu bagaimanapun keadaan dan kaedah terbaik untuk membantu maka dalam keadaan itulah apa yang dihasratkan Perdana Menteri Datuk Suri Anwar Ibrahim ialah untuk mengeluarkan semua mereka dalam kumpulan M40 ini daripada kesempitan dan juga kekangan pengurusan keuangan keluarga maka langkah-langkah ini diperuntukkan dan dikurangkan cukai yang dilakukan tahun ini kata beliau Tuan-tuan dan puan-puan semua berikut adalah berita terkini yang dapat saya kongsikan kepada anda semua terima kasih kepada anda yang sudah menonton video ini jangan lupa like, share, dan komen video ini dan subscribe channel ini supaya anda tidak akan ketinggalan berita-berita terkini yang saya akan kongsikan dan tidak lupa juga untuk anda yang sudah sertai grup channel ini terima kasih saya ucapkan kepada anda jangan lupa untuk DM admin ya untuk satu penghargaan kepada anda jadi jangan lupa untuk sertai grup channel ini sekian dan terima kasih adalah uang rakyat juga beliau menegaskan kami wakil rakyat kami menang dalam pilihan raya mengapa kami tak dapat satu sen pun peruntukan dan ahli-ahli parlimen daripada kerajaan dapat pula itu adalah satu bedasan daripada saya dan Kasim semalam nah tuan-tuan dan puan-puan semua itu saja berita terkini yang dapat saya kongsikan kepada anda semua terima kasih kepada anda yang sudah menonton video ini jangan lupa like, share, dan komen video video daripada channel ini dan subscribe channel ini jangan lupa tekan butang lonceng notifikasi supaya anda tidak akan ketinggalan berita-berita tergempar viral yang saya akan kongsikan dari semasa ke semasa sekian dan terima kasih kita jumpa lagi semua selamat menikmati 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 selamat menikmati